Dalam Islam tentunya ya Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan bagi kita sesuatu yang tanpa ada ya pelanggaran dalam syariat Ataupun dalam sebuah kaedah dalam usul fikir disebutkan Segala sesuatu itu hukumnya adalah boleh selagi ya tidak ada disitu pertentangan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala Ataupun pelanggaran-pelanggaran syariat Maka ketika orang menjadi selebgram, apa tujuan dia? Apa kerjaan dia? Kalau sekedar ya dia umpamanya meng-spill kalau bahasa sekarang ya Atau mempromosikan suatu barang atau suatu tempat wisata yang tidak ada unsur mahasiswa di dalamnya Maka silahkan saja dia lakukan Tapi kalau seandainya dia mengumbar auratnya kemudian dia sebar di media sosial ya Baik dia selebgram ataupun non-selebgram atau bukan seorang selebgram dia Orang biasa gak banyak apa yang ikut kemudian dia sebar auratnya Maka termasuk dosa dalam agama kita Hendalah kalian tolong menolong kepada perbuatan baik dan perbuatan takwa Di antara bentuk tolong menolong, il kita memberikan manfaat kepada manusia Ya dan janganlah kalian tolong menolong kepada perbuatan ya permusuhan dan dosa Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala Begitu pula ya jangan sampai menyebarkan ataupun mengumbar aurat ketika Ya seorang membuat video ataupun konten Ini salah satu bentuk mahasis yang banyak terjadi Allah subhanahu wa ta'ala